Hai NaturSystem kali ini kawan sering saya sharingkan bahwa jenis tumbuhan sintri mudah menumbuhkan akar apalagi kalau ini sudah hilang pucuk tunas umbinya tetapi ini potensi untuk membusuk terus tetapi mudah menumbuhkan akar tentu hal ini yang akan terus saya berulang-ulang saya lakukan sharing ini juga akar-akar dari tumbuhan yang lain kawan biarkan saja kita manfaat manfaatkan jangan sampai terbuang jabat ini sangat bermanfaat tentu situasi lembab disini kawan sehingga tanaman jenis umbi ini mudah sekali untuk tumbuh kembang kita lihat karakter pada setiap tumbuhan tentu berbeda ini pentingnya saya memberikan sharing sebagai judul NaturSystem jadi sistem alamiah pada tumbuhan dimana punya karakter itu sangat berbeda-beda terima kasih untuk jenis tumbuhan sente kalau eh sulit untuk menumbuhkan tunas cabang kawan tentu dasar-dasar teknik kita melakukan kreatif teknik secara alami juga mampu tumbuh cabang pada umbi sente seperti ini walaupun di lahan luas tetapi untuk saat ini memang perlu kita yang melakukannya jadi kita punya teknik punya teori agar tempat lembat cukup air dimana saya sebut sebagai representatif antara O2 juga sel matahari juga media tanam itu sangat penting kawan agar tumbuhan sente kita itu cepat menjadi umbi sente bercabang apalagi kalau sudah ini pucuk tunasnya itu tidak ada tetapi yang kita cari menjadi koleksi-koleksi yang lumayan punya harga yang lumayan karena memang yang kita cari adalah yang pucuk tunas umbinya itu masih utuh nah ini memang sangat sulit tetapi tetap mampu kita lakukan dengan saya memberikan sharing dasar-dasar teknik seperti ini satu contoh dengan penempatan yang seperti ini sebab pertumbuhan-tumbuhan sente bercabang bukan semata-mata semerta-merta karena kita itu tahu lahan yang luas tahu tebing tahu sungai tempat terbuka seperti ini lantas kita menganggap mungkin sente bercabang dari sana dari sini tidak kawan memang banyak di masa lalu tetapi perbedaan perbedaan rawatan juga kondisi alam itu sendiri dari lembab dari banyaknya media tempat yang gembur dimana banyak sekitarnya itu hal-hal yang membuat tanaman umbi sente di masa lalu memang tumbuh tunas cabangnya tentu hal ini kita bisa membuat teknik atau rekayasa sehingga tanaman umbi sente bercabang akan terus kita miliki dengan teknik untuk kali ini sharingnya sangat cederhana kira-kira seperti ini oleh sebab itu pertumbuhan tanaman ini di suatu daerah manapun itu harus betul-betul sahabatku ketahui bahwa media tanam lembab cukup representatif yaitu pencampuran antara berapa sel matahari oksigen juga air yang diperlukan itu tentu menjadi bahan pertimbangan untuk kita agar setiap tumbuh umbi sente bercabang itu tumbuh tunas cabangnya dengan pucuk tunas yang utuh tentu itu akan menjadi komodite yang punya harga mahal untuk tanaman ias ya seperti ini berpotensi untuk mengeluarkan tunas baru karena melihat kondisi tanaman umbi kawan selalu ada mata tunas tentu mata tunas itu akan menumbuhkan tunas baru itu adalah logika kita setelah kita merekayasa saya juga berhasil membuat tanaman jenis umbi sente ini menjadi sente bercabang di mata tunas umbi di atas media tanam semoga kreatif tanaman ias ini banyak yang berminat kawan sehingga menjadi tanaman ias yang menarik yang banyak kita jumpai di sekataran kita semoga kereta api ini memberi arti memberi kendahan pada tanaman asli tanaman nusantara yaitu sente-sente bercabang karena disesuaikan dengan kondisi alam juga tanaman itu sendiri bakal-bakal tunas umbi akhirnya akan bermunculan dengan teknik yang tepat manfaatkan air matahari juga oksigen dalam kondisi yang lembab di suatu tempat tentu menumbuhkan tunas umbi baru akan sangat mudah jangan lupa jangan pernah hilangkan pucuk tunasnya kalau dihilangkan pucuk tunasnya tentu umbinya akan cepat membusuk selamat menikmati